Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini Bu An akan membahas materi Buku tematik kelas 3 Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Subtema 1 Ciri-ciri Makhluk Hidup Pembelajaran 2 Materi ini ada di halaman 9 sampai dengan 20 Baik anak-anak, ibu langsung ke pembahasan materi ini Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap Ayo mengamati anak-anak Tampak pada gambar disini cicak bergerak dengan cara merayap di dinding Perlu anak-anak ketahui bahwa cicak bisa merayap di dinding Karena pada terapak kakinya terdapat perkat Selanjutnya kita amati pada ikan anak-anak Disini ikan bergerak dengan cara berenang Ikan berenang menggunakan sirip Dan di gambar ketiga ada Udin dan teman-teman yang sedang bergerak dengan cara berjalan Manusia bergerak dengan cara berjalan Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda Manusia berjalan menggunakan kaki Ikan berenang dengan sirip Cicak merayap di dinding Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-temanmu Baik disini ibu memberi contoh jawabannya anak-anak Tumbuhan bergerak Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif Karena tumbuhan bergerak tetapi tidak berpindah tempat Contoh gerak pada tumbuhan yaitu yang pertama Gerak bunga yang kuncuk kemudian mekar Yang kedua gerak bunga matahari yang mengikuti arah cahaya matahari Dan yang ketiga gerak pada daun tumbuhan putri malu Yang mengatuk saat disentuh Baik kita amati gambar yang pertama anak-anak Tampak pada gambar disini ada bunga mawar yang disini Ada yang kuncuk ada yang mekar Saat kuncuk kemudian mekar ini menunjukkan bahwa tumbuhan bergerak Ke gambar yang kedua disini ada gambar bunga matahari Perlu anak-anak ketahui bahwa Arah bunga matahari ini sesuai atau mengikuti arah cahaya matahari Jadi kalau pagi hari bunga matahari menghadap ke timur Kalau sore hari menghadap ke arah barat Lanjut ke gambar ketiga Tampak disini ada tumbuhan putri malu Daunnya kalau kita sentuh dia akan mengatu Bergerak ini artinya Tumbuhan putri malu bergerak Makhluk hidup dapat bernafas Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda Manusia bernafas dengan paru-paru Ikan bernafas dengan insang Tampak pada gambar disini Disini ada lipatan-lipatan insang anak-anak Lipatan-lipatan pada insang disebut dengan labirin Ini adalah alat pernafasan pada ikan Sedangkan alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu Apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Baik disini ibu membahas anak-anak Alat pernafasan pada tumbuhan adalah stomata dan lentisel Stomata atau mulut daun adalah pori-pori kecil di permukaan daun Sedangkan lentisel adalah pori-pori pada bagian batang tumbuhan dewasa Perlu anak-anak ketahui bahwa makhluk hidup bernafas menghirup gas oksigen Dan melepaskan gas karbon dioksida Apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan Baik ibu bahas Alat pernafasan pada hewan selain insang adalah paru-paru, tragea, dan kulit Hewan menyusui seperti sapi, kelinci, dan harimau Bernafas dengan paru-paru Ayam dan burung bernafas dengan paru-paru Buaya dan kadal bernafas dengan paru-paru Paus dan lumba-lumba bernafas dengan paru-paru Karena paus dan lumba-lumba ini adalah mamalia laut anak-anak Selanjutnya Serangga seperti kupu-kupu dan pelalang bernafas dengan tragea Perudu atau kecepong bernafas dengan insang Cacing tanah bernafas melalui permukaan kulitnya Dan katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit Selanjutnya Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya Sedangkan berkembang artinya perubahan menuju ke arah kedewasaan Tanpa pada gambar disini ada Contohnya manusia anak-anak Manusia tumbuh dan berkembang dari bayi Selanjutnya Balita Dari bayi belum bisa berjalan Selanjutnya saat balita sudah bisa berjalan Selanjutnya Anak-anak Remaja Selanjutnya Selanjutnya Disini ada ayam Ayam Termasuk makhluk hidup Sehingga Ayam juga tumbuh dan berkembang Disini Setelah ayam menetas Telur ayam menetas Menjadi anak ayam Anak ayam tumbuh menjadi ayam muda Selanjutnya Tumbuh menjadi ayam dewasa Ukuran tubuh dan berat pada ayam Dari kecil hingga besar semakin bertambah Tingginya juga bertambah anak-anak Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Iya Tinggi badanku bertambah Aku lebih tinggi dibandingkan saat aku masih di kelas 1 Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu Baik disini pun memberi contoh anak-anak Aku pernah mengamati pertumbuhan pada hewan kucing Pada saat baru lahir Tubuhnya kecil dan rambutnya halus Anak kucing itu tumbuh menjadi kucing muda Badannya bertambah besar dan tinggi Berat badannya juga bertambah Rambutnya agak panjang Dari kucing muda Kucing itu tumbuh menjadi kucing dewasa Yang bertambah tinggi, berat, dan besar Tampah pada gambar disini Ini adalah pertumbuhan dan perkembangan pada kucing Dimulai dari anak kucing Kucing muda Selanjutnya kucing dewasa Makhluk hidup dapat berkembang biak Perlu anak-anak ketahui bahwa Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan yang sejenis dengan induknya Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur Kita amati pada gambar disini Ada tanaman kacang Disini tanaman kacang Kacang berkembang biak dengan biji anak-anak Biji kacang nanti tumbuh menjadi kecambah Tambah besar, tambah besar Nanti menjadi tumbuhan kacang yang dewasa Tumbuhan kacang yang dewasa menghasilkan biji Kalau ditanam nanti juga bisa menjadi tanaman kacang yang baru Itu artinya berkembang biak Selanjutnya di gambar kedua ada ayam Ayam berkembang biak dengan cara bertelur Telur ayam setelah diarami selama 21 hari Akan menetap diarami oleh induknya anak-anak Akan menetas menjadi anak ayam Selanjutnya menjadi ayam muda, ayam dewasa Demikian juga dengan manusia anak-anak Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan Tentu anak-anak sudah tahu Setelah dikandung selama 9 bulan 10 hari oleh ibu Maka ibu akan melahirkan seorang anak setelah mengandung 9 bulan 10 hari Ayo berdiskusi anak-anak Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan Isilah sesuai kelompok yang tepat Baik disini Ibu memberi contoh saja Nanti anak-anak bisa mengisi nama hewan sendiri Tidak harus sama dengan ibu Nama makhluk hidup Misalnya ini jerapah Cara berkembang biak dengan cara melahirkan anak-anak Karena jerapah termasuk hewan menyusui Komodo berkembang biak dengan cara bertelur Lumba-lumba berkembang biak dengan cara melahirkan Burung berkembang biak dengan cara bertelur Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur Ikan mas berkembang biak dengan cara bertelur Dan kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan Makhluk hidup memerlukan makanan dan air Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan Tampak pada gambar disini ada seorang anak yang menyiram bunga Ini artinya tumbuhan memerlukan air Selain tumbuhan memerlukan air, tumbuhan juga memerlukan makanan Jad hara yang ada di dalam tanah diserap oleh akar dan juga Dengan air dan cahaya matahari disini digunakan untuk membuat makanan sendiri Melalui proses fotosintesis Tanpa pada gambar disini kuda memerlukan makanan Makanannya berupa rumput dan juga perlu minum air Manusia juga memerlukan makanan dan air Manusia memerlukan makanan yang berkisi seimbang dan juga perlu minum air Karena sebagian besar tubuh manusia tersusun atas air Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Ya, tumbuhan memerlukan makanan Apakah makanan untuk tumbuhan? Tumbuhan memerlukan zat hara dari dalam tanah untuk melakukan fotosintesis Maksudnya zat hara dari dalam tanah ini nanti akan dibutuhkan untuk proses pembuatan makanan melalui proses fotosintesis Ibu memberi penjelasan tentang fotosintesis anak-anak Proses pengolahan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis Fotosintesis Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida Bahan-bahan diperoleh dari dalam tanah Pengambilannya diserap tumbuhan melalui akar Sedangkan karbon dioksida diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau lentisel Fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang berdaun hijau saja Hal ini karena daun tersebut memiliki klorofil atau zat hijau daun Klorofil diperlukan untuk proses pembuatan makanan Klorofil bertugas mengikat cahaya Untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan Biasanya ditambahkan bubuk Jika tanahnya subur maka tumbuhan dapat berkembang pihak dan melakukan fotosintesis dengan baik Makhluk hidup peka terhadap rangsang Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda Tampak pada gambar yang pertama Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan Dengan cepat kita akan menutup mata Ini artinya kita peka terhadap rangsang cahaya Selanjutnya Ewan kaki seribu akan menggulungkan tubuhnya bila disentuh Ewan kaki seribu ataupun landa anak-anak Kalau disentuh dia akan segera menggulungkan tubuhnya Ini berarti Kaki seribu peka terhadap rangsang berupa sentuhan Ibu lanjutkan anak-anak Daun putri malu akan menutup bila disentuh Daunnya akan mengatup anak-anak bila disentuh Ini menunjukkan bahwa daun putri malu peka terhadap rangsang yang berupa sentuhan Selanjutnya Buah pada tumbuhan pacar cina akan meletus jika disentuh Buah pada tumbuhan pacar cina yang sudah tua Nanti kalau kita sentuh ini akan meletus Ini menunjukkan bahwa tumbuhan pacar cina peka terhadap rangsang berupa sentuhan Ayo menulis anak-anak Setelah mengamati teks tersebut Coba kamu sebutkan kembali Ciri-ciri makhluk hidup Baik ibu bahas anak-anak Ciri-ciri makhluk hidup Yang pertama adalah bergerak Yang kedua penapas Yang ketiga dapat tumbuh dan berkembang Yang keempat dapat berkembang biak Kelima memerlukan makanan dan air Dan yang keenam peka terhadap rangsang Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut Ada kata berkembang biak Makanan Tumbuh Bernapas Dan bergerak Baik disini ibu memberi contoh saja Nanti anak-anak bisa membuat kalimat sendiri Tidak harus sama dengan ibu Yang pertama Hurung merpati berkembang biak Dengan cara bertelur Disini ada kata berkembang biak Jangan lupa dalam membuat kalimat Awal kalimat menggunakan huruf kapital Akhir kalimat diberi tanda titik Yang kedua dengan kata makanan Makanan singa dan harimau adalah daging Yang ketiga dengan kata tumbuh Ayam tumbuh dari anak ayam menjadi ayam muda Kalimat keempat ada kata bernafas Kerbau bernafas dengan paru-paru Dan yang kelima Ada kata bergerak anak-anak Akar tumbuhan bergerak menuju sumber air Lanjut ke materi ayam mencoba Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara Perhatikan gambar berikut ini Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar Baik kita amati pada gambar anak-anak Yang pertama pada gambar ini adalah gerakan berjalan ke samping kiri Ini gerakan berjalan ke samping kiri Selanjutnya ke gambar yang kedua Ini adalah gerakan berjalan ke samping kanan anak-anak Kesamping kanan Yang ketiga berjalan ke depan Ini adalah berjalan ke depan Dan gambar keempat berjalan ke belakang Ini berjalan ke belakang Lanjut ke gambar kelima anak-anak Ini adalah gerakan berlari ke depan Gambar keenam ada gerakan berlari ke belakang anak-anak Dan ke gambar ketujuh Di sini ada gerakan berlari ke samping kanan Yang kedelapan di sini adalah gerakan berlari ke samping kiri Sembilan ada gerakan berlari belak-belak dan membentuk lingkaran Yang di sini ini berlari belak-belak Yang sebelah kanan di sini berlari membentuk lingkaran Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari Seperti gambar berikut Terlalu anak-anak ketahui bahwa gerakan berjalan dan berlari Ini dimulai dari garis tat yang ada di sini Ini menuju garis finis Tanpa pada gambar Udin dan teman-teman melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan gembira Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa Ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini Yang pertama Buatlah barisan di depan garis awal Yang kedua Kegiatan pertama adalah Berjalan maju dari garis tat menuju garis finis Yang ketiga berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finis kembali menuju garis tat Yang keempat Kegiatan kedua adalah Berlari maju dari garis tat menuju garis finis Dan yang kelima Dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finis menuju garis tat Ayo berdiskusi anak-anak Bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat Baik disini ibu memberi contoh hasil diskusinya Cara agar dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat adalah Mengeluarkan tenaga Mengeluarkan tenaga penuh Serta berkonsentrasi saat berlari dan berjalan Sesuai dengan aturan yang ditentukan Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan Kombinasi gerak berjalan dan berlari Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong Tidak sombong artinya rendah hati Sebaliknya yang kalah tidak boleh berkecil hati Dan harus terus berusaha Ayo berlatih anak-anak bersyukur pada Tuhan Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila Tentu anak-anak sudah tahu bahwa bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang mahasa Dan lambang sila pertama adalah bintang Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia Menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang mahasa Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Baik disini ibu memberi contoh saja anak-anak Yang pertama merawat tanaman yang ada di sekitar rumah agar tumbuh dengan baik Yang kedua merawat hewan peliharaan dengan cara memberi makan dan minum secara teratur Tentu saja juga memberi kandang dan juga merawat kandangnya anak-anak Dan yang ketiga tidak merusak tanaman yang ada di lingkungan sekitar Baik ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih